Kita hasil pilih Oke nak, terakhir ya Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, perkenalkan nama saya Citradian Milenia berasal dari jurusan teknologi pendidikan, fakultas ilmu pendidikan Langsung saja pertanyaan saya pak, jadi pertanyaan saya ini bersangkutan dengan tema kita hari ini tentang kewirausahaan jadi kebetulan ibu saya sudah berwirausaha dari tahun 2010 dan produk kita itu produk makanan tapi dari tahun 2010 sampai sekarang produk barunya itu kurang jadi kayak kalau mau bikin produk baru itu pasti takut, laku gak ya di pasaran gitu pak nah pertanyaan saya, apa yang harus kita perhatikan kalau pengen bikin produk baru gitu pak biar bisa jalan di pasaran gitu pak, terima kasih luar biasa pertanyaannya, bagus seputangan ini yang, ini pertanyaan yang hampir tidak saya sampaikan kalau tidak di ada dulu pedagang pisang goreng kami masuk datang dia datang bertanya seminar seperti ini kuliah umum pak, kami jual pisang goreng gak laku kami datang anaknya lari-lari ingusan aku lihat ini dulu ini lalat banyak bertamu daripada tamu dibawa kotor terus yang tukang goreng ini keluar rambutnya tidak karuan disini keringatnya yang bercucuran saya bilang sini sudah aku temukan kenapa anda tidak bisa maju siap pak apa ini lantai bersihkan tiap detik terus lalat tulis disitu lalat tidak boleh masuk ngerti maksudnya ya anakmu itu kalaupun anak yang kau sayangi tulis dilarang anakku masuk disini supaya jangan tersinggung tulis anakmu siapa namanya saya lupa namanya si A tulis si A tidak boleh masuk disini apalagi tuh yang tukang goreng dia bilang kenapa pak tuh mau gak kamu senang gak masuk kalau begitu aku saja gak mau nih terus gimana pak itu buat parfum yang bagus semprot tiap hari baru ini kenyingnya diputar ke atas baru ini makeup bagus-bagus itu kan lumayan facenya tuh bagus tuh putar ke atas baru ini dibaluk kayak koki di hotel bintang 5 oh gitu pak ya lihat pasti berubah tau gak omsetnya naik seribu persen anda persoalannya anda takut rugi disitu masalah anda padahal orang kaya itu banyak ruginya jual apa satu aja disebut ada jualan kue kaktus namanya pak kue kaktus apa kandungannya disitu dia kayak kue kering gitu pak kue kering buat kue kering terbaik di Sumatera Barat buat kue kaktus terbaik kalau orang makan langsung cari anda paham contoh pisang goreng minyak gorengnya dari kelapa langsung kemudian pisangnya yang langsung matang bukan yang dikarbit yang matang masuk wajahnya wajah yang bersih tungkunya tungku dari tanah kemudian apa namanya pembakarannya dari api kayu baru jual orang jual tetangga 10 ribu anda jual 100 ribu tulis pisang goreng antik mengerti maksudku jadi buat yang terbaik alatnya terbaik terus yang pasarkan cari orang cantik kan di kampung banyak orang cantik tuh makeup baik-baik kasih naik kenyinya sedikit baru kalau buat anti lipsy nya merah sekali kasih merah sekali pokoknya tapi rapi ya merah itu didandani dulu yang menjual baru datang menjual rapi assalamualaikum jangan pelit ya oh kurang uang saya iya gak apa-apa setiap pun gak apa-apa dua kantong kantong surga kantong dunia dengan akhirat isi juga kantong akhirat kalau mau kaya di dunia ya kasih tau ibu jangan pelit jangan takut rugi lakukan yang terbaik kue terbaik kalau perlu ada pengharum apa tuh bunga apa namanya tuh bunga pandan kasih pandan di sekitarnya bau pandan semua kue anda ya tambah pandan jadi harum tapi caranya tanya dulu lidah padang lidah apa senangnya apa lidahnya hati-hati tidak sama semua negara beda marketing biasanya salah semua disamakan seluruh suku kalau masuk transmigrasi lidahnya apa dia sukanya apa pecel masuk dimana bugis nah sukanya berongkoh atau pisang goreng masuk gitu ya menyesuaikan yang mau membeli dan sekali-sekali duduk sampingnya gimana masakan ini apa jele jangan tanya baiknya ada enggak yang disumber oh agak asin sedikit rupa langsung oke makasih anakku saya harus jalan kita selfie dulu ada enggak kameranya enggak ada enggak punya kamera nah ini kita selfie terima kasih Pak Gubernur kami ucapkan terima kasih Pak Gubernur ini idola saya sudah saatnya tinggalkan Padang beliau tidak muat lagi untuk Padang beliau petarung beliau Gubernur terbaik baru-baru menerima penghargaan dari Bapak Presiden tepuk tangan untuk Gubernur kita anak-anakku hari ini aku bekerja untuk kalian anda adalah masa depan negara di tangan anda negeri yang kita cintai ini kalau anda salah jalan negeri ini salah jalan ke depan tapi kalau anda menjadi mental petarung hari ini insya Allah negara kita menjadi negara super power terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati